Intro Pun aku merasakan Getaranmu mencintai ku sempat Tapi kamu pernah gak asem lambung ketika macet Enggak jujur, jujur kamu gak katanya Kamu belum pernah nyampe Jakarta Kalo belum pernah ngerasakan asem lambung di kemacetan Udah pernah gak? Macet, gerd kamu kambuh Belum makan sama sekali Macetnya 2 jam setengah So far sih gak pernah Cuman asem lambung iya sih So far sih gak pernah Jadi orang Jakarta Kita cuma ada disini ya Di Indonesia ya Kita apa made in Indonesia Hai para noise dan sahabat mirosat Gue boleh minta suaranya semuanya Nice Oke salam kenal semuanya Dan selamat datang di This Weekend With Noise Dan ini lagu pertama saya Judulnya Bukan Pilihan Hope you guys like it Lala Semua acara takut coba Membingkai cerita Tentang dua rasa Saling memadu cinta Usai Semua daya yang ku punya Untuk pertahankanmu Kini kau menghilang Kembali ke hatinya Dan kini ku tahu Salah cinta ini tuh berlabuh Mungkin bukan waktu tuh berseuh Ku biarkan kita berlalu Kisah kita terhapus waktu Aku mengerti Aku mengerti ya Bukan Aku yang sedang bertahan Namun Cintaku Bukan pilihan Ku relakan Semua Kisah kita Cause we're just not meant to be Lala Semua daya yang ku punya Tuk pertahankanmu Kini kau menghilang Kembali ke hatinya Dan kini ku tahu Salah cinta ini tuh berlabuh Mungkin bukan waktu tuh bersau Ku biarkan kita berlalu Kisah kita terhapus waktu Aku mengerti ya Bukan Aku yang sedang bertahan Namun Cintaku Bukan pilihan Ku relakan Semua Kisah kita Cause we're just not meant to be Segala rasa Yang Ku berikan Sempat Buatmu Bahagia Berkalipun Mencoba Tuk Bertahan Walau Ku bukan Yang Engkau Cinta Dan Kini Ku mengerti Cinta Ini Tuk Berlabuh Mungkin Bukan Waktu Tuk Bersau Ku Biarkan Kita Berlalu Kisah Kita Terhapus Waktu Ku Mengerti Aku Yang Sedang Bertahan Namun Cintaku Bukan Pilihan Ku Relakan Semua Kisah Kita Cause We're just not meant to be Kisah Yeay Yes Yang tadi judulnya bukan pilihan Dan so Next song Ini Lagu favorit aku juga Judulnya sebuah kisah klasik Yang tall gue boleh nyanyi bareng bareng Jabat tanganku Mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu peluk tubuhku Usapkan juga air mataku kita terharu seakan tidak bertemu lagi Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti sebuah kisah klasik untuk masa depan Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita banggakan di hari nanti sebuah kisah klasik untuk masa depan Sampai jumpa Sampai jumpa kawanku Semoga kita selalu Menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan Beri terima kasih Beri terima kasih 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 Kisah klasik untuk masa depan Mungkin diriku masih ingin bersama kalian Mungkin jiwaku masih ingin sanjungan kalian Terima kasih banyak teman-teman semua Thank you so much for noise and sahabat indosat And God bless semuanya Jangan lupa dengerin lagu gue beruntung Dan bukan pilihan Di semua digital platform saya ingin kalian Thank you Thank you Tepuk tangan lagi Oke sekali lagi Terima kasih buat Jason Tepuk tangan Jason udah bawain dua lagu tadi Dika Bukan pilihan Dan terus sebuah kisah klasik Untuk masa depan Itu yang judulnya sebuah kisah klasik doang ya Gak usah diterusin Itu ada di dalam liriknya Tapi judulnya sebuah kisah klasik Sebuah kisah klasik yang dinyanyikan ulang Yes betul Dan kita jumpin apa buat sahabat indosat dan juga para noise Selamat datang kembali di acara yang satu ini yang sangat keren Apalagi kalau bukan This weekend with noise Thank you very much Terima kasih Yang udah dateng ya Yang udah dateng kesini Sahabat indosat Para noise Terima kasih yang lagi nonton juga di noise live Terima kasih Jangan lupa kasih stiker-stikernya Ada stiker jazz Ada stiker jazz Ada stiker indosat Terus juga ada stiker Gita sama Dika Enggak Enggak deh Enggak deh Yaudah deh Ntar deh Ntar deh Kapan-kapan ya kita bikin ya Pelan-pelan Bu Supir Pelan-pelan Pelan-pelan Mas Supir Tapi yang pasti Emang selain Para noise dan juga sahabat indosat Bisa langsung datang kesini Kalian juga bisa nonton ini semua Di aplikasi noise Dan juga nanti di youtube Dan juga di youtubenya indosat Nah itu dia Jadi kita juga bakalan bagi-baginya Enggak cuma buat offline yang ada disini Tapi yang ada di youtube channelnya indosat Juga bisa dapet kesempatan Buat ngedapetin hadiah Dapet hadiah pula Udah nonton seru-seruan Ngobrol seru-seruan Ngelihat penampilan yang keren-keren juga Dapet hadiah juga Luar biasa deh pahala kita Kenapa jadi pahala kita Loh apa sih tujuan kita hidup Kalau tidak mengejar pahala Dika Lileh Aduh ini kayaknya bukan aku Hari Sabtu ini bukan aku Kayaknya bukan dia deh ini Coba keluarin kita yang aslinya dong Enggak, enggak, enggak Disini enak, luas Dia masuk di dalam Tapi kita ingin nyapain dulu Jadi sebelum kita panggilkan Bintang tamu kita untuk hari ini Kita juga ingin menyapa Balik lagi tadi yang udah datang kesini Terima kasih Udah hadir di Indosat Marvelous Experience Center Yes Oke Dan kita mau ngingetin buat Paranes dan juga sahabat Indosat Yang baru pertama kali join disini Ini apa sih This Kasih tau dong Dika Kasih tau This itu adalah singkatan dari The Indosat Show Betul Ini merupakan sebuah variety show Yang dipersembahkan oleh Indosat Uridu Hutchinson Mengundang beragam bintang tamu Kalangan musisi Ini Musisi dari pertama Dada The Rain The Rain Betul Terus juga yang hari ini Juga musisi dong Musisi Terus dari seniman Kita ada Vicky Naki Vicky Naki Vicky Divi Vicky Divi Terus ada dari Entrepreneur Entrepreneur Kemarin ada Lizzy Paran Iya kan Itu semuanya beda-beda Dan kita ingin bikin si penonton Jadi lebih akrab lagi sama mereka Betul Mengenal lebih jauh lagi mereka Yes Dan tentunya ada segmen-segmen menarik Di show ini Ada seperti This Music Terus This Talk Terus This Game This Comedy Yang bakal menghibur kita Tanpa berhenti Pokoknya setiap hari Sabtu Weekendnya kalian itu Akan dihibur oleh Kita berdua Semoga menghibur ya Amin Dan This Weekend With Noise ini Juga bisa kalian saksikan Secara online Seperti yang udah kita kasih tau tadi Di aplikasi Noise Dan juga di Youtube Indosat Uridu Hacisen Tapi Kalau misalnya Sahabat Indosat Dan juga para Noise Ingin mendapatkan hadiah Sekaligus nonton langsung Ya kan Bintang tamu-bintang tamu kita Silahkan langsung aja Datang ke tempat yang sangat keren ini Datang ke Indosat Marvelous Experience Center Ini di Jalan Medan Merdeka Barat Di Jakarta Pusat Sudah hafal ya Sudah hafal Coba disuruh ulangin deh Dika aku gak bisa ditest-test gitu Aduh aku penasaran deh Gid Kalau misalnya mau datang ke Indosat Marvelous Experience Center Tuh di jalan apa sih Gid? Oh itu di Jalan Merdeka Medan Merdeka Barat Dika Jakarta apa? Jakarta Pusat Dia deket patung kuda Iya bener gak? Dia bangga loh Bangga loh aku sorry Anak Medan Johor Tiba-tiba harus ke Medan Merdeka Barat Kan bingung Iya Sama-sama Medan sih Sama sih Tapi beda kak kode posnya Pokoknya kamu bisa datang ke sini Terus bisa dapetin hadiah-hadiah juga Hadiahnya ya kita kasih tau ya Kita punya kuota Indosat 50GB Betul Terus juga eksklusif merchandise dari Noyze Iya kan Dan juga hadiah yang udah disediakan oleh Dika dari kantung pribadinya Mohon maaf ini gak ada di saya bacaan nih saya Nampak tiba-tiba muncul ya Oh gak ada ya Yes Udah itu cukup dua itu juga udah bikin bahagia Cek kaget loh Oke kita gak usah berlama-lama lagi Karena memang kita pengen mengundang teman kita yang satu ini Wah Kita boleh gak aku teman Udah diklaim teman Aku sih takut ya Kalo ternyata bintang tabunya pas dateng kayak We're not that close Ya mudah-mudahan dia tetep mengengkapi sekitar teman Oke Eh tapi lu sadar gak Gue hari ini kayak apa Kayak apa Bruce Lee Eh sorry sorry Enggak gak Kok bukan Bruce Lee tau Kill Bill Oh iya bener Gue kayak Kill Bill Kuning putih Gue cewek dong gitu Ya gak apa-apa lah kan sekarang lagi tren Oh iya Sebenernya gak apa-apa Gak apa-apa ya Sama satu lagi tau gak Miru siapa Sampai ada tadi masuk ke grup-grup Pembahasan Katanya Eh di Indosat ada Om Leo Iya betul Saya dari Good Night Electric Betul Saya bersama temen saya Ada Batman Ada Om Leo disini Gue kayak Om Leo Jadi siapa bintang tamu kita Nah kita langsung undang aja Siapa lagi Kalau bukan The one and only Please welcome Jazz Hayat Hai Jazz Apa kabar Apa kabar Baik-baik Jom kita Pusing-pusing Apa Muter-muter Oh puter-muter Oh muter-muter Jom kita berpusing-pusing Jom have fun kat sini Bener gak sih Kalau bahasanya kayak gitu Kalau bahasa Melayu di Enggak-gak itu lebih ke Malaysia ya Salah ya Salah Ajarin kita bahasa Gaul Brunei dong Jazz Jadi Brunei tuh sebenarnya Dialeknya tuh sama Sebenarnya Dialeknya tuh sama kayak Oh gitu Oke-oke Cuman mereka ngomongnya cepet Ajaran dia cepet Oh jadi Gitu juga sih Oh gak secepet itu Kayak misalkan Kau apa kabar Kau sudah makan Kayak gitu sih Kok gitu Kita gak sekental yang tadi itu Oh enggak Enggak-gak Secepet itu ya Oh kok apa kabar Kau sudah makan Iya Kau lebih kayak timur ya Iya-iya sama Kan kita deket Kalimantan Deket Kalimantan bener Jadinya kayak Mirip-mirip kayak Kalimantan ya Ini buat yang Yang belum tahu juga bahwa Sebenarnya Lu tuh dari Brunei ya Bener Dari Brunei Terus akhirnya bisa Melanglang buana ke Indonesia Ke Indonesia Udah berapa lama Jazz Sekarang udah Bentar ya Sepuluh deh Sepuluh tahun Lama Jazz 2013 Dari umur tiga bulan kan ya Kamu di Indonesia Gak-gak Eh kecil ya Kecil banget ya Tiga bulan kecil Kisian Kira-kilang dong Kalau gitu Udah sepuluh tahun disini Sekarang Dari 2013 Dari 2013 kan 14 Jadi aku kayak Apa ya Mungkin Karena baru pindah di 2013 Jadi aku belajar banyak hal sih Culture-nya disini Culture-nya Bahasanya Beda Terus Music industry-nya disini Eh tapi sebelum kita Ngobrol lebih lanjut Sama Jazz Selamat datang Di Indosat Marvel Experience Center Bagaimana Sudah berkeliling-keliling Melihat-lihat pas pertama Masuk Udah sih Aku suka toiletnya malah Ah kan Bener Di highlight lagi Itu remind me of ini loh Apa namanya Toilet yang ada di Jepang Panas Bener-bener Anget banget ya Jazz ya Anget-anget Tunggu-tunggu Aku mau nanya dong Paranoi sama sahabat Indosat disini Udah nyobain toiletnya belum Udah Udah kan Oh udah Betah kan Betah Kalau gak salah Dari tadi ada yang ngumpul Sampai 20 orang Kayak seru banget ini Gitu kan Antriannya ternyata di toilet ya Rame-rame Tapi beneran loh Sahabat Indosat Paranois ya Emang toiletnya emang Bener Langsung jadi highlightnya Jazz loh Ditanyain Tapi gak cuman itu doang Kalau misalnya lu keliling sini Masih banyak lagi yang lain Ada ini ada Egg Egg chair Egg chair VR Iya disitu kita bisa main game gitu loh Masuk dalam Oh iya iya VR Terus nanti gerak Gitu Gerak pulang Jangan dia gitu Eh pulang Kebawa Ini kebawa ya Oh udah kayak ini ya Awan Kinton ya Bisa kemana-mana Terus lu bisa kelilingin Ini yang paling Lu tadi kita kan nunggu di Di ruangan itu ya Ruangan itu adalah Smart Meeting Room Smart Meeting Room Ada ini ya Canggih ya Canggih Yang bisa apa Whiteboard yang bisa dilukis-lukis Tapi yang paling penting adalah Fitur Intelligent Speaker Tracking Nah Ini nih yang paling bahaya Sebenarnya Ini sebenarnya Sorry banget Kita gak kasih tau dari awal Kasih tau Dika Ini kepintarannya Apa di ruangan itu Jadi kalau misalnya kita lagi meeting Ini jadi kan Membuat pengalaman meeting itu Lebih nyaman lagi Betul Karena kameranya Itu bisa secara otomatis Ngedeteksi Dan ngitung Berapa banyak Orang-orang yang ada di ruangan itu Betul Jadi ada berapa banyak Dia detect dulu nih Nah gambarnya akan memuat Akan nyesuaiin Kalau misalnya ada dua orang Dia kameranya akan nyesuaiin Kedua orang Kalau misalnya ada 20 orang Lebih lari Lebih wide lagi Secara otomatis Iya canggih Bahkan setau kita nih Itu ruangan Kalau misalnya Di skala kita meeting Terus kita bisik-bisik Kamera akan mengarah ke kita Jadi itulah canggihnya Ini serius ya Beneran Ini serius Smart meeting room Namanya ini Jadi kalau misalnya lu Lagi meeting nih Terus kan biasanya kalau Di kantor-kantor biasa Di kantor-kantor biasa Kalau lu meeting kan itu wide aja kan Nah ini kalau ini Kalau misalnya ada yang ngomong Nanti si layarnya pindah ke orang yang ngomong Langsung Ngedeteksi Yang ngomong nih Yang paling nyinyir ya Jadinya kalau misalnya kalian Bos tiba-tiba ada presentasi Terus kamu tiba-tiba komen Out of nowhere Kameranya ke arah kamu sayang Jadi hati-hati Langsung ngedetek Abis itu Abis itu nanti kalau dia diem Dia akan wide lagi Wide lagi Tuh Bisa kelihatan loh Dan nanti juga dia bisa split Split screen gitu Kalau misalnya ada di tempat yang berbeda Misalnya kan dia tuh Ruangannya cukup lumayan besar ya Ada di ruangan yang berbeda Nanti dia akan ngesplit sendiri Betul Dia akan ngedeteksi sendiri Dan yang paling pasti adalah Layarnya 4K 4K ya Dika ya Wow Cernih banget Bagus banget Tuh Sumpah bagus banget ini Kita kemarin sampai foto-foto kan Sampai foto-foto itu sampai makeup kita kelihatan Bagus banget ini hasilnya nih Gitu Iya Kalau misalnya di kamera yang lain kan kayak Oh blur parah gitu ya kan Loh kenapa Kakak kok pucat gitu kan Makeupnya gak kelihatan Kalau ini alhamdulillah kelihatan Jazz Sebagus itu Kalau meeting di situ Di tempat yang kita canggih Sang canggih itu Katanya bangkunya bisa masuk sendiri ya Katanya dia bawa meja Bener ya Ha enggak Enggak sampai kayak gitu ya Jazz ya Gak usah-gak usah Gak usah keidean Tiba-tiba bisa Nanti kepikiran orang Indosensya kayak Oh bagus juga nih Iya bener juga nih Oke Kita ngobrol-ngobrol lagi sama Jazz Jazz Yes Lu sebenarnya Di awal tuh dulu Sempet jadi pemain bola Bener Katanya gitu Jazz Jadi gini Mulanya tuh adalah nge-cover-cover lagu dulu Cover-cover lagu Bener Cover lagu Tapi itu juga lu tetap main bola Main bola Lu sempet jadi U16 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 Sempet dulu Iya Iya mewakilin negara gue Brunei Betul kan Di 2008 itu kejuaraan di mana Tapi di Thailand Sempet jadi U16 Brunei Tapi abis itu Lu berhenti dan memutuskan untuk jadi nyanyi Iya itu apa yang terjadi sih Jazz Maksudnya Perjalanannya seperti apa Perjalanannya gini sih Sebenarnya kalau bola itu emang Cita-cita dari kecil Kalau nyanyi itu hobi Awalnya enggak pernah kepikiran Karena kan di negara gue emang Enggak ada industri musiknya Gitu Dan ternyata bola juga pada akhirnya Marum Oma suruh Kayaknya berhenti aja deh Oh kalau suruhan orang tua Iya mungkin Kalau buat Oma itu Enggak ada jenjang karirnya ya Kedepannya nih mau gimana Mau gimana nanti Kalau misalkan udah Berumah tangga Apakah anakmu akan Kamu kasih makan bola Wow I love your Oma I love your Oma Terus akhirnya Aku tahu kok cara semur bola Yang gimana Ada namanya semur bola Enak banget Bekuah Terus isang sih awalnya Dari isang gue ngelakuin apa yang gue suka Which is cover kan Awalnya gue bikin cover Kok capek ya bikin cover ya Maksudnya kenapa gue gak bikin lagu sendiri gitu Berkarya gitu Nah saat itu gue gak ngerti Apa ya Youtube tuh gak ngerti lah Oh pada saat itu ya Pada saat itu gitu Terus akhirnya Temen upload di social media Terus akhirnya Eh lagunya viral pada saat itu Di 2010 ya 2010 Lagu apa itu? Sebelum dari mata sih sebenarnya itu Dari kaki Dari kaki Dari perbi Bukan dong Dari pundak Kepala Kepala Pundak Lutut lagi Lutut lagi Jadi gimana Lutut lagi Dua-dua Ada dua kan Ayo lutut lu dua Aku sudah lupa ya Lagu-lagu Lagunya Judulnya I stock your profile Kok bahasa Inggris? Enggak Itu bahasa Ada Inggrisnya Ada bahasa Melayu juga campur I stock your profile Terima kasih Terima kasih